Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semuanya Semoga senantai Sekarang mengenai Allah SWT Dan beri informasi sehat Oke untuk hari ini Kita berkesempatan untuk Melakukan Suatu cerita Cerita yang agak berbeda dari Sebelumnya Yakni Kita itu akan Mendidik anak bangsa Kita akan melihat Proses pembelajaran dari Generasi penerus Yang suatu saat akan menggantikan Kita-kita semuanya Jadi hari ini kita Akan mengunjungi Makam pahlawan Yang Terletak di desa Polo Marto Percambutan Butuh Kabupaten Pururja Oke Informasi tentang adanya pahlawan ini Biasanya kita dapatkan Kalau setiap tanggal Agustus itu Ada gunungan terhadap makam Dalam dilakukan pecara Seperti ini Kita menggunakan Apa no Hari yang spesial Terutama menjelang hari Pahlawan Untuk menghormati Desa-dosa Pahlawan yang telah Kukur Maka Kita Menggunakan momentum itu Untuk Ini ya penang Mengenalkan ke Tanah-anak Yaitu Disini loh Ada makam pahlawan Diceritakan nanti Makam pahlawan tersebut Oleh Sumber informasi yang dapat dipercaya Di lokasi Dan kita sudah mengirimkan Kurata seni Di desa tersebut Dan diizinkan Kemudian Apa namanya Bisa dijelaskan Disini bahwa Pahlawan tersebut Bernama Pak Sumarsono dulu Seorang Sekretaris Desa Yang zaman Perjuangan Melawan penjajah Pertahun 49 Meninggal Karena Tertembak Pada saat Sedang Berbukas Menarik Bacak Terhadap Itu Apa namanya Warga-warganya Masyarakat Jadi Diabadikan Kemudian Dimakamkan Di Itu Penuhnya Pemakaman desa Dan Mendapat anugerah Di seorang Pahlawan Kemudian Kenapa Juga Tidak dimakamkan Di taman Makam Pahlawan Yang Berada Di Kurojo Itu Menurut Informasi Adalah Dulu Jaman Jaman Masih Sangat Rawan Kalau Misalkan Jenazah Kemudian Di Bawa Taman Makam Pahlawan Ya Sangat Resiko Bagi Yang Membawa Dan Sepertinya Itu Tapi Kalau Taman 49 Kemungkinan Pada saat Agresi Setelah Agresi Melikas Belanda Yang Kedua Itu Dulu Ada Waktu Lagi Apa Namanya Rame Rame Perang Indonesia Kita Menuju Ke Itu Apanya Konferensi Romroyan Dan Nanti Ke Pengakuan Kedaulatan Itu Apanya Ke Konferensi Saksikan Keseruannya Perjalanan Kita Dari Titik Lokasi Awal Terletak Di SMP Yang Sangat Kita Benarkan Menuju Lokasi Jadi Teman Teman Bisa Melihat Full Version Di Perjalanan Kita Dari Lokasi Awal Sampai Menuju Ke Lokasi Yang 37 Di Pisa Polom Warto Di Makaman Umumnya Silahkan Ya Nikmati Perjalanan Kita Dan Tadi Itu Kita Apa Nama Dari Perjalanan Itu Jalan Raya Jalan Raya Buman Putra Selatan Kemudian Sampai SMA 11 Dan Belok Sebelah Selatannya Atau Jalan Jalan Ke Arah Barat Ya Nanti Ke Arah Barat Terus Kemudian Pertemuan Jalan Sekolan Sekarang Berarti Jalan Lokasi Sekolan Yang Menuju Ke SD Negeri Dua Tuh Rutenya Dari SD Negeri Dua Mutuh Ruten Rutenya Nanti Kita Akan Menuju Ke Arah Perempatan Lutang Lor Yang Pas Beli Desa Kemudian Nanti Kita Menuju Ke Arah Barat Melewati Jalan Tengah Sawah Menghubung Antara Lutang Lor Menuju Tengah Bongo Jadi Pertigaan Pas Delapan Pol Belok Kiri Belok Kiri Nanti Ada Pertigaan Nanti Belok Kanan Lurus Terus Nanti Menuju Di Sawa Pol Lomarto Ada Pertigaan Mentok Belok Kiri Dan Pol Arah Mentok Di Ujung Jalan Ada Makam Pahlawan Bapak Semoga Kekitan Bisa Bermanfaat Dan Bisa Mendidik Generasi Muda Supaya Lebih Menghargai Jasa Pahlawan Para Pahlawan Yang Telah Begur Memperjauhkan Kemerdekaan Untuk Menegakkan NKRI NKRI Harga Mati Dan Kita Semoga Anak Anak Bisa Menurutkan Perjuangan Para Pahlawan Yang Membangun Neger Kita Menjadi Lebih Baik Lagi Menjadi Negara Maju Dan Menuju Ke Generasi Emas 100 Tahun Yang Merdeka Yaitu Tahun 2045 Perjuangan Dan Ini Lokasnya Sekarang Kita Pohisi Berada Di Jalan Menuju Ke Ini Butuh Menuju Ke Penempatan Petanglor Nanti Di Per Tempatan Oke Berikutnya Oke Teman Teman Saatlah Kita Melewati Perkempatan Dari Desa Lubang Loh Ke Arah Ke Kanan Agung Besar Buk Kiri Jalan Kudung Aku Kita Ambul Jalan Yang Urus Oke Ini Suasananya Nanti Lurus Kita Kan Terus Sempetan Kan Itu Tidak Kebalik Apa Tidak Tidak Tanam Tidak Tidak Ini Adalah Masjid Jami Dari Lubang Lor Dan Belah Kanan Rumah Dari Bu Ujah Sipimur Dehati Yang Tadinya Buru SM14 Yang Sangat Menginspirasi Luar Biasa Dan Panutan Dari Semua Pantan Berjuan Semua Berjuan Barat Biasalah Terima Lagi Kita Akan Melewati Jembatan Gantung Ini Lubang Lor Wah Jembatan Gantung yang menjadi icon dari desa lubang luar dan saya ini set favorit semuanya luar biasa set warna-warni pelangi ini sangat instabila membuat saya terpukau dengan pemandangan yang eksotis kita lihat sana nanti kalau sering lihat kereta api dan juga kalau pagi nanti bisa melihat jajaran gunung-jajaran gunung yang terkata raki luar biasa nih anak-anak yang masih penulis berusaha luar biasa cepat berhenti ya selamat menikmati 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 terima kasih Terima kasih. Permisi. Terima kasih. 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 kita udah mau mendekat ke lokasi oke teman-teman ini adalah pertigaan ke kanan nanti tembus menuju ke jalan raya ke Bomen kita ambil gelok ke arah ke kiri ya itu ada sapi ya si mental ini kalau gelok ke kanan tembus ke arah masjid dari itu Polomarto kita ini kita lurus terus nanti mentok sampai ke arah ini makam situasi dari Polomarto ini menjelang sampai makam seperti ini oke teman-teman sampai lah ke lokasi dari makam komplek makam pahlawan dari disa Polomarto Pak Sumatsono ya dan makam yang lainnya yang satu lokasi nanti disini kita akan mengadakan acara tabur bunga kemudian acara apel untuk tabur bunganya ada tabur bunga dan bersih-bersih makam gimana keseruannya oke mari kita saksikan dan kita wawancara dengan senatu yang dipercaya oleh Pak Paldisa untuk menyambitkan ini Pak Perangat saya yang bernama Pak Paryama oke saksikan ya keseruan kita petuapan itu ini pun ibu pembina bener ini makam ini pun yang sebelah pun itu pahlawan ini pun oh ini yang yang tadi ini benderanya ini ini kok benderanya juga veteran veteran yang pahlawannya pun ini mikirin wargo merikin apa Pak Cari ini lagi ngonton Belanda pas agresi militer ini lagi bertugas ke Pembok Belanda ini lagi bertugas ke Pembok Belanda ini lagi bertugas ke Pembok Belanda ini keluarganya atau semuanya keluarganya keluarganya kepalawannya nama setengah ini kok ahli waris pun veteran nih iya veteran iya veteran kalau ini kan abdi lorah ini kok dari yang tiga tahun apa dari yang ini asmanya pun sini ini bapak uspati oh meninggalipun kapan ini 2020 ini diakui oleh pemerintah kabupaten tapi ini dimakam ke wantan taman makam pahlawan gimana pun ini sesiraman kan di segini oh rumin akhirnya itu sementara di segini ini ini ibu penur ini jolim pun ini ku lera polomar tuh ke panggutan ziaroy pun pas yang mana dari pramuka 14 Agustus saking pun di mawan misalnya SDSM itu asalnya 22 roju teras SMP menarik bisa dibutin ke 3 bulan pironatan gitu mungkin pas tanggal 14 Agustus beberapa sekolah gitu yang upacarannya itu bekerja wareng yang warang ini pun tiap 17 Agustus saya besok upacara sampai dapat undangan mereka ini pun terutama pak kepala selipun sampai ke mereka setelah 17 Agustus itu upacara ya itu belum tahu saya mungkin di internet kalau Marta persis veteran ini Bapak yang menggelenggai pun pinggir pinggir ini juga pribadi pinggir di rumah-rumah leluh leluhur ini pun awetrian sangat cekal bakal ini babat alasnya mereka ini mereka berdiri di desain kita terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati